Intro Hey guys, welcome to Anderexpark Pada era awal kemunculan industri game Pastinya tidak ada yang menyangka Kalau sekarang semua orang sudah bisa bermain game Di dalam device seukuran gigaman tangan Yang bisa dibawa kemana-mana Berkat perkembangan teknologi Handphone pun akhirnya bisa menjalankan berbagai fungsi yang lebih kompleks Termasuk menjalankan video game yang juga lebih kompleks Kemunculan iOS Android dan iOS pada pertengahan era 2000 Juga berperan besar untuk mempermudah akses bagi pengguna smartphone Untuk bermain game di HP mereka Mulai dari situlah era kejayaan mobile game pun dimulai Tapi tetap, yang berperan besar dalam membentuk era ini Adalah game-game mobile itu sendiri Yang akhirnya membuat banyak orang mulai menjadikan game sebagai hobi Jadi sebelum game-game mobile dengan iklan cringe menyerang Ada 7 game mobile yang benar-benar sudah mendefinisikan era ini Untuk itu, inilah 7 game paling berpengaruh dalam era kejayaan mobile gaming Tapi sebelum itu, subscribe ke channel ini Untuk dapatkan info game menarik dari kami Yang pertama di listnya adalah Class of Clans Game ini rilis untuk Android dan iOS pada 12 Agustus 2012 Di dalam era kejayaan mobile gaming Tidak ada genre game paling cocok untuk menciptakan sense of community Selain genre online real-time strategi tower defense seperti Class of Clans ini Di game ini, siklus gameplay yang dilakukan player adalah membangun base dengan berbagai senjata pertahanan Mengumpulkan resource, menyusun pasukan dengan berbagai karakter yang punya ability uniknya masing-masing Menyerang base player lain untuk mendapatkan resource, mengupgrade base, dan begitu seterusnya Siklus gameplay yang terkesan simple tersebut sudah membuat banyak orang ketagihan Karena ada unsur persaingan di game ini Yaitu adu siapa yang bisa mengupgrade base dengan lebih cepat Sekaligus siapa yang bisa membuat layout pertahanan yang paling kuat Bahkan adanya sistem clan wars Berupa gameplay adu menyerang base antar clan Juga semakin meningkatkan unsur community dan persaingan di game ini Kombinasi antara gameplay strategi membuat layout pertahanan base paling kuat Sekaligus membuat susunan troops paling ampuh untuk menyerang Pastinya akan menghasilkan momen-momen dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak ada habisnya Kemudian ada Geometry Dash di nomor 2 Game ini rilis untuk PC, Android, dan iOS pada 13 Agustus 2013 Geometry Dash datang untuk menyempurnakan formula gameplay bergenre hypercasual Yang sebelumnya diplopori oleh Flappy Bird Kemudian kepopuleran dari Geometry Dash juga membuktikan kalau walaupun game ini bisa membuat banyak orang kesal Genre game seperti ini ternyata tetap dibutuhkan oleh user smartphone Di dalam game 2D side-scrolling runner ini kita akan bermain sebagai manusia kotak Untuk menyelesaikan berbagai level yang diberikan dengan gameplay melompat-lompat menggunakan tap-tap layar Walaupun terlihat simple tapi kita benar-benar harus punya timing dan jarak tap-tap layar yang tepat Untuk bisa melewati semua rintangannya Dan kalau gagal kita harus memulai lagi dari awal level tidak peduli sejauh apapun progres kita Tapi yang tidak boleh dilewatkan untuk dibahas dalam game ini Pastinya adalah berbagai soundtrack musik elektroniknya Yang membuat gameplay manusia kotak yang melompat berguling-guling ini terasa sangat beres Lalu di nomor 3 ada Pokemon Go Game ini rilis pada 6 Juli 2016 untuk Android dan iOS 2016 adalah tahun yang sangat ikonik karena banyak alasan Salah satunya adalah dengan dirilisnya Pokemon Go Yang menjadi fenomena besar di seluruh dunia Ide untuk menjadikan suatu franchise yang sudah familiar di telinga orang Dan membuatnya menjadi game mobile yang bisa didownload semua orang Pastinya adalah ide yang brilian Dengan memanfaatkan maps dan penggunaan augmented reality Pokemon Go hadir untuk mewujudkan impian semua orang untuk berburu Pokemon di dunia nyata Alasan kenapa Pokemon Go bisa sangat hype Adalah game ini menghadirkan cara baru untuk bermain game Yaitu kita harus benar-benar berpatualang di dunia nyata Pergi ke tempat-tempat umum Untuk mencari dan menangkap berbagai Pokemon yang kita temukan Dengan memanfaatkan kamera dari HP yang sudah ditambahi Augmentasi visual dari game ini Dengan gameplay seperti ini Pokemon Go benar-benar sudah membuktikan Kalau ternyata ada format gameplay Yang tidak mungkin bisa dimainkan dengan platforming gaming lain selain smartphone Yang sangat praktis dan bisa dibawa kemana-mana Selanjutnya di nomor 4 ada Fruit Ninja Fruit Ninja rilis pada 21 April 2010 untuk PC, Android, iOS, dan lain-lain Era kejayaan mobile gaming Seolah-olah menjadi sebuah dunia baru yang membuat para pengguna smartphone penasaran dengan game-game yang dirilis di platform ini Salah satunya adalah karena game mobile Mengadirkan cara bermain game yang berbeda dari platform game pada umumnya Yaitu menggunakan kontrol touchscreen Fruit Ninja adalah salah satu game pada awal era kejayaan mobile gaming Yang sangat memaksimalakan penggunaan kontrol touchscreen dari smartphone Yaitu dengan membuat seluruh screen menjadi kontrol yang interaktif Gameplay yang akan kita lakukan di game ini Hanyalah memotong-motong berbagai buah-buahan yang muncul dalam screen Dengan sentuhan jari kita yang berfungsi seperti pendang Dimana challenge-nya adalah dengan adanya batasan waktu Harus menghindari bom dan lain-lain Dengan konsep gameplaynya yang seperti ini Player pun akan terus merasa mind blown Untuk mencoba berbagai gerakan potongan dengan jari Dan variasi potongan buah yang sangat detail Kemudian ada Candy Crush Saga di nomor 5 Game ini rilis pada 12 April 2012 untuk PC, Android, dan iOS Dirilisnya Candy Crush di platform mobile Membuktikan kalau genre game casual Ternyata juga bisa menjadi game yang sangat adiktif Candy Crush Saga ini Sebenarnya hanyalah game tile matching Dimana gameplaynya hanyalah sesimpel Mensejajarkan minimal 3 buah per main dengan jenis yang sama Dan melakukannya terus-menerus sampai mencapai skor tertinggi Sebagai game tiles matching sendiri Candy Crush Saga memang sangat berkualitas Karena punya animasi, special effect, sound effect, dan desain level yang sangat charming Yang membuat gameplay game ini sangat satisfying Dengan simpelnya gameplay game ini Yang bisa membuat pengguna smartphone bisa bermain game dimanapun dan kapanpun dengan cepat Candy Crush Saga bahkan pernah menjadi aplikasi paling didownload di iOS App Store pada tahun 2018 lalu Bahkan Candy Crush Saga juga sampai dikenal menciptakan ironi Dimana ibu-ibu yang harusnya melarang anak-anaknya untuk kecanduan game Malah mereka sendiri yang kecanduan Candy Crush Saga Selanjutnya ada Subway Surfers di nomor 6 Subway Surfers rilis untuk PC, Android, dan iOS pada 24 Mei 2012 Siapa yang menyangka kalau genre 3D analyst runner yang dipelopor oleh Pepsi Man di era PS1 Bisa kembali lagi pada era mobile gaming Dan bahkan menjadi jauh lebih populer Gameplay yang akan kita lakukan di game ini Hanyalah mencari skor tertinggi Dengan berlari selama mungkin dari kejaran saat tam stasiun dan anjingnya di dalam 3 lane jadur kereta api Sambil menghindari semua rintangan yang ada Karena dirilis sebagai game modern Otomatis Subway Surfers akan punya animasi yang jauh lebih smooth Dan kontrol yang lebih responsif Itulah kenapa walaupun semakin lama karakter kita akan berlari semakin cepat Hal tersebut tetap menjadi challenge yang adil Karena kalau kita menabrak rintangan pun semuanya salah kita sendiri Tidak hanya itu Adanya sistem skor di Subway Surfers Juga persennya bisa memberikan unsur kompetitifnya tersendiri Tentang siapa yang bisa bertahan paling lama dalam menghindari semua rintangan Di antara semua teman Facebook kita Sampai jumpa di video selanjutnya Dan yang terakhir di list ini adalah Angry Birds Game ini rilis pertama kali pada 1 Desember 2009 untuk Android, iOS, dan lain-lain Mungkin kalian akan mengira kalau alasan kenapa sekarang ada banyak game mobile yang cringe dan sampah Adalah karena konsep game-game tersebut yang absurd Tapi kita juga tidak boleh lupa Kalau game sesukses Angry Birds pun juga punya konsep yang absurd Game buatan review ini punya konsep tentang sekumpulan burung yang marah Setelah telur-telurnya dicuri oleh babi-babi jahat Tapi karena burung-burung tersebut tidak bisa terbang Player harus menggunakan ketapel raksasa Untuk meluncurkan burung-burung marah ke arah babi-babi jahat Demi membantu mereka membalas dendam Walaupun punya konsep yang absurd Angry Birds ini membuktikan Kalau mau bagaimanapun Sebuah game tetap harus punya faktor fun untuk dimainkan Tapi jangan dikira Angry Birds bisa menjadi sangat sukses Cuma karena konsepnya saja Kombinasi antara level desain yang bervariasi Berbagai karakter burung yang punya kekuatan-kekuatan unik Dan sistem fisik yang realistis Pastinya akan membuat kita ketagihan untuk terus bereksperimen dengan gameplaynya Kesuksesan dari Angry Birds pun Bahkan sampai melahirkan banyak game spin-off, film, dan berbagai merchandise lainnya Jadi itulah guys 7 game paling berpengaruh dalam era kejayaan mobile gaming Gimana kah yang menjadi favorit kalian? Atau mungkin kalian tahu ada game mobile lighting seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah So that was it guys, thanks for listening to the video Hope you enjoyed Leave like and comment Share video ini ketama ini kalian Dan subscribe ya kalau kalian belum subscribe And see you in the next video